Nah dari Kiai inilah muncul kata Isa itu Akan berbeda misalnya Kalau dia memakai bahasa Dari asalnya Dia memakai misalnya bahasa Arab Di Arab misalnya Kan memakai kata Yasu Yasua Atau apalah itu ya istilah-istilah itu Tapi sebenarnya begini Soal terjemahan atau kemiripan nama itu Tidak ada masalah Tapi Dipastikan bahwa Isa yang dimaksud itu Adalah yang ada dalam Alkitab Karena itu kan terjemahan bahasa Melayu Itu Isa yang dimaksudnya mana Isa yang ada pada abad ke-6 Ceritanya Atau Yang ada Pada abad pertama Yang tertulis dalam Alkitab Atau Isa yang mana Isa yang diceritakan dalam Alkitab Kristiani Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Atau Isa yang dibahas dalam kitab-kitab Apokrif Contoh Contoh Kalau kita Belajar Bapak Ibu ya Di dalam surah Ali Imran itu Ada suatu ayat yang mengatakan Wahai Isa Siapa yang menyuruh engkau Mengatakan Jadikanlah aku dan ibuku salah satu dari Tuhan Salah satu dari tiga Tuhan Itu kira-kira kata-katanya begitu Itu kira-kira kata-katanya begitu Ini Bapak Ibu Di Indonesia Celakanya Celakanya Yang saya kritisi di channel ini juga itu Bukunya yang diterbitkan itu muncul itu Oh Allah Tritunggal yang dipahami Kristiani itu Allah Yesus dan Maria Padahal itu dari ayat Quran diambilnya Dan Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang disinggung disitu sebenarnya bukan Bukan Kristiani Tapi aliran sesat yang bernama Kolidirianisme Kolidirianisme Nah kolidirianisme ini memang Pandangannya seperti yang disinggung itu Seperti yang disinggung oleh Quran Saudara kita itu Jadi Kalau itu dipakai ayatnya untuk menyerang kita Itu sama sekali gak nyambung Itu yang dikritisi adalah kolidirianisme Memang kolidirianisme itu memahami Allah Tritunggal itu Allah Yesus dan Maria Dan itu sudah dikutuk oleh gereja sebagai aliran sesat Begitu Itu yang pertama Misalnya Yang kedua Cerita Seorang anak kecil berbicara saat bayi Kan itu ada di dalam Kitab Baik itu Proto Evangelium Jakobus Apokrif ya Maupun di dalam Injil Kisah masa Kanak-kanak Yesus Dalam bahasa Arab Karena apa Kenapa cerita itu kemudian tersebar Kan dongeng-dongeng itu berkembang Luas Dan sampai dibawa ke daerah Timur Timur maksud dalam arti saya adalah Di negara-negara bagian timur Timur tengah Cerita-cerita dongeng-dongeng itu Nah Contoh seperti yang saya tunjukkan kemarin Saya pernah bahas juga Bagaimana cerita Yesus Ya Berbicara Saat bayi Ini ada dalam Injil Apokrif Masa kanak-kanak Yesus Atau dia membuat burung dari tanah Ada persis ceritanya Ada persis ceritanya di dalam Injil Apokrif Masa kanak-kanak itu Ya dia Dia bermain-main lumpur Ya Mungkin lebih-lebih Lebih detail ya Kalau di dalam Apokrif itu Dia sedang bermain lumpur Lalu dia Ambil lumpur itu Lalu dia buat bulat-bulat Sebanyak 12 burung Lalu dia tiupkan Ya Dia tiupkan itu Burung Apa? Bukan burung ya Dia tiupkan tanah itu Lalu tanah itu Kemudian menjadi burung yang hidup dan terbang Ini kan ada di Apokrif itu Dan belum ada kitab yang lain Kitab yang lain maksud saya adalah Kitab yang mereka pakai itu masih belum ada Saat itu Itu kan terjadi sekitar abad kedua dan ketiga Atau misalnya ada cerita yang lebih heboh lagi Ya Ada cerita dalam Apokrif yang sama Masa kanak-kanak Yesus Karena dia kesal sama temannya Dia mengutuk temannya Kemudian temannya jadi kambing Ya Nah ini kan cerita-cerita yang heboh-heboh itu Kemudian Ada yang mengambil Sebagian atau seluruhnya Lalu seperti ada Seperti disambung-sambung cerita-cerita yang dari Apokrif-apokrif itu Ya Dan itu kita punya tatatan Itu loh Ya Kalau kita sejajarkan Dengan yang tertulis di mereka Waduh mengerikan sih Ya Banyak Bapak Ibu ya Apa namanya Cerita-cerita Apokrif seperti itu Membuat burung dari tanah Berbicara saat bayi itu Ada di Proto Evangelium ya Jakobus Berbicara saat bayi Kemudian membuat burung dari tanah Di Injil masa kanak-kanak Yesus Apokrif semua Atau bahasa kasarnya itu Injil palsu Yang dikutuk oleh para Rasul dan juga Bapak Apostolik Sebagai ajaran sesat Itu kemudian Yang tersebar luas Dan juga ada dari Ajaran Gnostisisme Bapak Ibu Yang memunculkan Ajaran Doketisme Dan juga Ajaran Manicheisme Montanus Contoh Doketisme Doketisme ini kemudian Nantikan Masuk di dalam Ajaran saudara kita Ahmadiyah Kenapa Bagaimana kita menelusurinya Saudara kita Ahmadiyah Mengatakan Yesus memang disalib Tapi dia hanya pingsan aja Setelah dia pingsan Dia pergi ke Tibet Ini dari cerita mana Bapak Ibu Dari Pertama dari Gnostisisme pada Tahun 150 Masehi Ya Ada dalam Injil palsu Thomas Lalu kemudian muncul Paham yang namanya Doketisme Doketisme dari Kata dokein Tampaknya Tampaknya dia menderita Tapi sebenarnya tidak Ini diambil dari mana Dari ajaran Tokoh Gnostisisme ini Lalu Tokoh Gnostisisme yang kedua Mengajarkan Yesus tidak disalib Tapi diubah rupanya Sehingga menjadi rupa Seperti Simon dari Kirene Ini diambil dari mana Dari ajaran Tokoh Gnostisisme Tahun 150 Namanya Basilides Nah Nanti cerita ini Berkembang dalam Ajaran Montanus Dan juga berkembang Dalam ajaran Manichisme Dan kemudian Diikuti ajaran-ajaran Selanjutnya Sampai seperti Yang Anda ketahui sekarang Nah kalau kita Tunjukkan semacam itu kan Ya saya gak tahu Mungkin sampai besok Saya gak ada mungkin Kalau kita tunjukkan Datanya Maksudnya kita Perhadapkan Di satu layar Kita perhadapkan Kata-kata yang persis itu Ya Beda lah Bapak Ibu ya Beda kelas Kalau Alkitab kan Dari berbagai sudut Bidang ilmu pengetahuan Kan sudah dikritisi Jadi kita gak ada Sesuatu yang Kaget Ataupun cengeng Ataupun kemudian Memberontak gitu Gak ada Kita biasa aja gitu ya Tapi kan kita harus Memahami Ya mengerti Saudara-saudara kita Ya silahkan Mereka akan sulit Untuk bisa memahami Sampai ke level Pembahasan seperti itu Ya Untuk pembahasan Yang seperti itu Mungkin cocoknya Dengan si Nandar Nandar agak lumayan Tapi mungkin Dengan Menakim Ali Nah ke situ dia baru Tapi kalau orang-orang Kaya levelnya Anak buahnya Julki Pri Dan yang lain-lain HMC Itu gak Dia Gak sanggup dia sudah Udah gak akan sanggup dia Jadi kalau kita Mau melawan mereka itu Langsung aja Dari kitabnya dia Ya kan Saya pernah baca itu Kitab tentang masa kecil Yesus itu ya Dari internet itu Ada saya sudah membuat Tulisan untuk itu Di WA Saya juga betul itu Tentang Omong kosong Membuat burung Itu segala macam Tapi saya coba Menanggapi dulu Tanggapan Pak RT tadi Pak RT kita masih ada gak ya Masih-masih ada Masih-masih Ya Seberapa besar Potensi Maria Maria versinya mereka ini ya Konsekuensi dari Pemahaman mereka Yang kita ambil ya Maria Bunda Isa Kan gitu kan Seberapa besar potensi Maria Bunda Isa ini Melakukan hubungan seks Dengan mereka Kan itu Artinya kita mengambil Konsekuensi dari apa Mereka yang kini Selama ini Kita Kita kasih mereka konsekuensi Nah Berdasarkan konsep Pemikiran mereka itu Aku bilang ada potensi itu Kalau kita merujuk Kepada kejadian 6 Bisa ditampilkan ayatnya gak Disini Admin Kejadian 6 Ayat 4 Iya bisa-bisa-bisa Sebentar ya Coba deh Berapa tadi Kejadian 6 Ayat 4 ya Kejadian 6 Ayat 4 Oke sebentar Saya buka ya 6 Oh yang tentang itu ya Sodom ya Malaikat yang 6 ayat 4 ya Oke saya buka ya Sebentar Saya zoom dulu Supaya kelihatan Oke Saya tampilkan Iya Silahkan Taman Lagi loading Coba Bacakan dulu Iya Kalau di layar saya Iya Silahkan Bacakan Soalnya aku layar kecil Bacakan Iya Pada waktu itu Orang-orang raksasa ada di bumi Dan juga pada waktu sesudahnya Ketika anak-anak Allah Menghampiri anak-anak perempuan manusia Dan perempuan-perempuan itu Melahirkan anak bagi mereka Inilah orang-orang yang gagah perkasa Di zaman perubakala Orang-orang yang kenamaan Begitu Pak Man Iya Jadi ada potensi Terjadi persetubuhan Antara Dunia roh Dengan dunia tanah Begitu Pak RT Jadi itu Kalau untuk ke kitab mereka Berarti ada konsekuensi itu Itu memungkinkan terjadi Karena tadi sudah ditunjukkan Ayatnya ya Bahwa si Jibril itu masuk ke kamar Iya kan Bukan kita menyerang mereka Tapi potensi itu ada Menurut konsep mereka kan Nah Jadi bisa-bisa saja Terjadi pernikahan Antara malaikat jahat Itu Yang mereka sebut dengan Jibril juga Kan Dengan si Maria Bunda Isa Bersambung sub indo by broth3rmax